Jangan lupa subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia Piala Asia dihentikan FIFA hukum berat AFC Timnas Indonesia diberi 3 poin di Piala Asia Jadi tuntutan saya ke FIFA sekarang demi keadilan sepak bola Di sisi lain media nasional suara.com membuat artikel dengan judul yang menggemparkan publik Mereka membuat judul bernama Misteri Hilangnya Tayangan Fart Timnas Indonesia Sengaja Digembosi Wasit Apakah itu artinya video Fart Offside itu sengaja dihapus untuk curangi Indonesia? Ini penjelasannya Kekalahan yang dialami Timnas Indonesia saat berjumpa Irak pada pertandingan pertama Grup D Piala Asia 2023 turut diiringi sejumlah kontroversi Salah satunya Misteri Hilangnya Tayangan Fart pada laga ini Padahal sebetulnya wasit asal Uzbekistan Ilgis Tantashev sempat menjalin komunikasi dengan wasit Fart Salman Falahi Qatar dan asistennya Sivakorn Puudom Thailand Dari hasil komunikasi ini, Ilgis tetap mengesahkan gol tersebut selain itu Kontroversi lainnya yang mencuat ialah karena tayangan ulang insiden yang tampak dalam siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia kontra Irak Hanya diambil lewat keputusan Fart yang menampilkan satu angle saja Gila mantan wasit senior Indonesia Jimmy Napitupulu sampai buka suara soal kecurangan wasit Begini penjelasannya Jimmy menjelaskan ada dua hal yang mungkin menjadi dasar pengadil lapangan tidak menganulir gol tersebut Pertama dia mengatakan bahwa gol kedua Irak berada dalam rangkaian kejadian yang berbeda dengan pelanggaran offside sebelumnya Hal ini dikarenakan bola sempat dihalau oleh pemain Timnas Indonesia sebelum akhirnya direbut lagi Menurut aturan Fart kata Jimmy permainan akan diulang lagi dari awal sehingga peristiwa sebelumnya tidak dihitung sebagai sebuah kesatuan Seandainya betul pemain Irak yang melakukan sliding Osama Rashid kakinya terkena bola Lalu mengumpan ke pemain yang menyundul yang berada pada posisi offside Mohanad Ali Bolakan setelah disundul di blok penjaga gawang Lalu bola kembali ke tengah Sesuai protokol Fart kalau ini terjadi maka dalam kurung peristiwa itu direset dari nol lagi Ujar Jimmy Pria yang kini menjabat sebagai anggota komite Wasid PSSI itu menambahkan mengenai kemungkinan kejadian kedua Wasid Tantashev Ilgis beserta jajarannya melihat bahwa Osama Rashid yang melakukan sliding tidak mengenai bola Sehingga secara teknis umpan dikirim oleh Ali Adnan Dan sebelum bola dikirim Mohanad Ali masih berada dalam posisi onside Jimmy meminta semua pihak untuk menghargai keputusan Wasid di lapangan Menurut dia mereka memiliki sudut pandang yang lebih jelas Hanya Far yang dapat melihat dengan jelas karena mereka punya replay operator yang bisa melihat kejadian tersebut dari beberapa sudut pandang kamera Sedangkan kita hanya bisa melihat dari live nge-broadcast Pesuar jelang derby ASEAN pemain culas Vietnam Piala Asia ada far Timnas Indonesia gak bisa main curang Gak salah lu Nguyen tukang sikut Pemain Vietnam Nguyen Van Truong melancarkan pesuar menjelang derby Asia Tenggara ASEAN Melawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Laga antara Vietnam melawan timnas Indonesia bakal terlaksana di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha Jumat Pertandingan tersebut menjadi krusial bagi kedua tim pasalnya masing-masing tim kalah pada pertandingan pertama Vietnam kalah dari Jepang dengan skor 2-4 di Althumama Stadium Doha Sementara timnas Indonesia takluk dari Irak dengan skor 1-3 di Ahmad bin Ali Stadium Al-Rayan Pemain Vietnam Nguyen Van Truong menjelaskan bahwa timnya memetik pelajaran berharga dari Jepang Usai melawan Jepang pelatih terusir cukup bangga saat kami tampil bagus melawan Jepang Kata Nguyen Van Truong Pelajaran terbesar yang saya dapat di laga melawan Jepang adalah keberanian di laga besar Ujar pemain Hanoi Football Club itu Lebih lanjut soal melawan timnas Indonesia untuk laga berikutnya Gelandang 20 tahun itu menilai bahwa tim besutan Shintai Yong tidak bisa bermain curang karena ada far Ia mengakui bahwa Vietnam menyiapkan mental untuk melawan timnas Indonesia Vietnam pun menargetkan kemenangan atas timnas Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati